Inti daripada agama, spirit daripada agama, bukan hanya akidah, bukan hanya syariah, tapi akhlakul karimah. Akhlakul, membangun wisdom, hikmah di dalam hati kita semuanya. Bukan hanya akidah, kafir, kafir, sesat, murtad, musyrik, bukan hanya itu, kalau di pesantren. Atau syariah, sholat, kalau tidak sholat, bunuh, pencuri, potong tangan, yang zina, gebugin peng satus, yang mabok minum arak, gebugi 40 kali. Bukan hanya itu yang kita sampaikan di masyarakat, tapi yang paling penting adalah budaya, akhlakul karimah. Pesantren Al-Hisnul Hassin, benteng yang pokok dalam memperkuat persatuan NKRI, semangat uhuwah watunyah, spirit nasionalis, disamping pesantren, membangun budaya, akhlakul karimah, memahami agama, ruhuddin, atau ruhul islam, akan kita dapati di pesantren, tidak akan kita dapati di sekolah-sekolah. Yang ustadz D.B. bisa baca Al-Quran, salimah negeri, alia negeri, kecuali keluaran pesantren, kecuali. Kalau tidak keluaran pesantren, ustadznya itu tidak bisa baca Al-Quran, dengan benar. Bagaimana akan menjadi Hiznul Hassin, ruhuddin, bagaimana akan menjadi benteng agama islam. Kalau kualitas guru-gurunya, baca Al-Quran saja tidak bisa. Itu guru sekolah agama loh ya, bukan guru sekolah SMA, bukan, sekolah agama. Peran pesantren sungguh sangat mulia. Sejak dulu sampai sekarang, pertama peran membangun ruhul islam. Wata'alimuh wa mabadi'uh. Peran membangun semangat beragama islam. Dengan memahami betul-betul ilmu pengetahuan tentang keislaman. Dengan mendalami betul-betul ilmu yang ada dalam agama islam, tafsir, hadis, dan seterusnya. Di agama lain, di agama lain, Yahudi, Kristen, apalagi Hindu, Buddha, apalagi. Tidak ada ilmu yang semacam usul faqih. Yaitu metode bagaimana memahami Quran dan hadis, sehingga melahirkan istihad yang menghasilkan ilmu faqih. Yahudi tidak ada Kristen, butur-wantan. Ya, baca tek aja baca tek, baca Injil lah. Ilmu semacam usul faqih. Ayatnya ada muhkamah, mutasyabihah, mutlakoh, muqayyadah, ammah, khosoh, nasihoh, mansuhoh. Tidak ada hakiki, majazi. Ilmu itu tidak ada di Yahudi Kristen. Bukan menghina, bukan. Ini kenyataan, pembahasan ilmiah ini. Bukan menghina, bukan. Ilmu semacam ilmu hadis. Dalam seleksi hadis. Hadis namakan suheh kalau mutasil, dobit, thiqah, adil. Baru suheh. Kurang satu syaratnya, turun hasan. Kurang lagi, doif. Doifnya, macam-macam. Tidak ada metode seleksi yang semacam ini di agama lain. Nah, di kita pun di tengah-tengah umat Islam ini yang masih menekuni ilmu itu hanya di pesantren. Ini namanya ruhul Islam. Betul-betul membesarkan, membentengi ilmu pengetahuan agama Islam. Bukan faqihnya lho. Bukan faqihnya, bukan hadisnya. Ilmu usul faqihnya. Ilmu mustel hadisnya. Yang tidak ada di luar pesantren. Kalau itu ada, cuma lah. Cuma tekstual banget atau dangkal banget. Di pesantren, Lautiflu Syarat, sampai Jamul Jawami. Kiayinya menerangkan sampai kemeringet. Barangkah bayarannya padahal. Tadi mas Kangmu sudah menjelaskan, kalau sesuatu ke Kiai, harus pakai bawah sodako. Makanya yang menghina Kiayi dalam hal amplop, langsung dipecat. Oleh-oleh kamu sendiri yang mecat. Ilmu semacam itu, menhaji. Metodologi, memahami Quran, metodologi, menselaksih hadis, tidak ada, tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan, di luar pesantren. Percaya mohon lah, percaya saya sama saya. Saya pernah kuliah, pernah di Indonesia ini, dan melanjutkan ke Timur Tengah, betapa jauhnya perkuliahan di sini, dengan perkuliahan di Timur Tengah. Betapa jauh kualitasnya. Adina saya hormati, di pesantren, ada pelajaran Al-Quran, face to face. mwajah wajahan biwajihin, ya masih gitu ya. Berhadapan satu anak dengan Kiayinya, maka kita jamin, khotimin Quran dari pesantren Sas ini, yakin baca Qurannya fasih. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, kalau ngaji Qurannya cuma kolektif, ustaznya baca, terus ayo rame-rame menirukan, enggak akan sefasih yang, wajahan biwajihin. Talakki wajahan biwajihin, talakki mubashir. Ini merupakan, kelebihan pesantren, terutama, kempek, ya saya kira gedongan juga sama lah, babakan yang sama, ngaji Qurannya, wajahan biwajihin. Tidak mungkin terjadi, metode ini, tidak akan kita depati, di luar lembaga pesantren. Luar biasa. Bahagialah para khotimin, yang telah menyelesaikan, khotmil Quran, di pesantren kempek ini, Anda, atau saudara-saudara semuanya, adik-adik semuanya, telah mendapatkan, pelajaran, tilawat til Quran, kiraatil Quran, kiraatil Quran, yang sangat baik, melalui guru-guru yang ada di pesantren kempek. Quran dulu, ditulis, dengan tulisan Arab, tanpa titik, batakta sama, jimha'kho'k sama, dal dal, tidak ada bedanya, ro'zai, tidak ada bedanya, zaman kancing Nabi, sahabat bisa, bisa baca, walaupun tidak ada titiknya. Setelah Islam semakin meluas, maka ada seorang, yang bernama Imam, Abul Aswad Addu'ali, siapa? Alah Toto, Toto Soekardi lah, gampang lah. Abul Aswad Addu'ali, yang wafat tahun 62 Hijriah, beliau lah, wadi'un nukat ala'l huruf, yang menciptakan titik, bat, titik satu di bawah, tatik dua di atas, tatik, namanya Abul Aswad Addu'ali, muridnya Sayyidina Ali, luar biasa jasanya. Sudah ada, titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran, maka seorang Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, wafat tahun 175 Hijriah, menggagas syekl, Fathah, Domah, Kasroh, Fathaten, Domaten, Kasroten, Tasdid, Sukun, siapa tadi yang bikin, siapa namanya? Alah, sarapannya apa ya Masya Allah, sarapannya semayi, waduh, 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 khalil bin Ahmad Al-Farohidi, sarapan tuh susu, telur, madu, cerdas, sarapannya semayi, Masya Allah, waduh, ya Allah, Sudah ada titik Sudah ada harokat Masih banyak orang Salah membaca Al-Quran Maka kebutuhan sangat mendesak Kebutuhan sangat darurat Bagaimana metode membaca Al-Quran Seorang imam Bernama Abu Ubaid Qasim bin Salah Yang wafat tahun 224 Hijriah Menggagas ilmu Baru tahun itu Baru ada terminologi Baru tahun 200an Ya bid'ah Yang kan si nabi muter wanten Bid'ah Kalau gak pakai bid'ah Ada harokat Kita baca Al-Quran bengong Coba kalau gak ada titik Mana mungkin kita baca tulisan Arab Itulah jasanya para ulama terdahulu Yang sampai sekarang masih manfaat Dimanfaatkan oleh kita semua Luar biasa Itulah jasanya para ulama Oleh karena itu Kita sekarang tinggal rajin baca Al-Quran Orang Islam harus rajin baca Al-Quran Pagi-pagi Sebelum lisan Apa lisan itu apa? Cangkem Kasar Sebelum mulut kita Untuk bicara Hal-hal lain Hal-hal apa saja Coba diawali dengan Baca Al-Quran Walaupun setengah halaman Walaupun dua ayat Empat ayat Sebelum ngomong yang lain Baca Al-Quran dulu Baru Pak Bupati Ngurusi Ngurusi administrasi Atau ngurusi perintah-perintah Baca Al-Quran dulu Lisan dari Allah ini Coba kita gunakan Pertama kali pagi-pagi Kita gunakan Untuk Kiraatul Quran Ayatuh haqqin minarrohmani muhdathatun Qadimatun sifatul mawsufi bilqidami Lam takhtarin bijamanin wahyatuhbiruna Anil ma'adi wa'an adin wa'an irami Damat ladayna fa'fakat kulla mu'jizatin Mina nabiyina idh ja'at wa'lam tadumi Mah muhakkamatun fa'ma Tubqina min shubahi Lidhi shiqaqin wa ma tawghina min hakami Mah huri batqattu illa adamin harabi A'dal a'adi ilayha mulqiyas salami Radat balagatuhah da'wa mu'aridhihah Radal huo yuriyadal jani'an al-hiyar'an al-haram Laha ma'anin kama hujil bahri fi madadi Wafoqaw jauharihi fi'l-husni wal-kiyami Falatu'adu wa'la tussu'a jaiibuha Walatu'samu'a lal-ikhtari bil-sahami Qarrat biha a'inu qariha fa'kultu'lahu Laqadzafirtabihab lillahi fa'tasimi Intakluha khifatan min harri nari ladho Atfaktanaro ladho min wardiha syabimi Wah kalau saya baca semua sampai subuh nanti Quran itu Mushafnya Mushafnya ini hadis baru Dicetak di Jakarta, di Surabaya Yang nyetak manusia Yang nyetak tintanya yang bikin manusia Kertasnya bikin sinar emas Baru kan Tapi Quran sebagai sifatul qadim Sifatul lahil dhatul qadim Maka Quran adalah qadim Wala paham orang ya Mushafnya hadis Tapi Quran sebagai sifatnya Allah Qadim Dan Al-Quran Mujizatnya Rasulullah Yang sampai ilah yaumil qiyamah Tidak akan hilang Insya Allah Dijaga oleh hafadzatul Quran Oleh para penghapal Quran Tidak akan bertambah Tidak akan berkurang Tidak akan rusak Karena dihapal Ayo cari Silahkan cari Ada enggak Pastur Pendeta Hapal Bible Ayo cari Enggak ada Itu pasturnya loh itu Bukan santirnya bukan Bukan anak kecilnya bukan Di kita Anak-anak kecil Banyak Yang hufadzatul Quran Apalagi ustadznya Nah Mujizatnya para nabi Nabi Musa Tongkatnya bisa jadi ular Bisa jadi bikin laut merah Jadi jalan tol Hebat kan Hebat kan Tapi sedang enggak ada Nabi Nisa Bisa menyembuhkan orang buta Menyembuhkan orang lumpuh Menghidupkan orang mati Tapi enggak ada sudah Tapi Mu'jizat Kanjing Nabi Muhammad Mu'jizat Baca Quran Pas Menikahkan Baca Quran Ya Kematian Baca Quran Pas Dalam keadaan apapun Baca Quran Pas Bahkan orang yang ahli baca Quran Kalau kamu takut neraka Kalau anda takut neraka Kemudian anda baca Quran Itu berarti anda sedang memadamkan api neraka Kalau kita takut nar Naruladho Raka ladho Kemudian kita baca Quran Itu berarti Kita sedang memadamkan api neraka Luar biasa Mu'jizat Al-Quran ini Syukur-syukur Ma'afahmi ma'ani Syukur-syukur dengan Dipahami Makna-maknanya Tadi Ya'iwawan Ngimami tahlil La ilaha illallah Hayyum mawjud Ngati-hati Ngati-hati nih semuanya Hayyum maha hidup Mawjudun Yang diwujudkan Isi maful kan Yang diwujudkan Salah Terus bagaimana yang benar La ilaha illallah Hayyum mawjud Ayy Mas'urun biwujudih That yang dirasakan adanya Mas'urun ayyum ma'lumun lah Mas'urun biwujudih Secara fitrah Semua manusia Mengakui adanya Allah Secara fitrah Semua Semua manusia pasti Di dalam hatinya Merasakan adanya Tuhan Yang menciptakan kita semua Maka mawjudun Artinya apa? Semua-semua jawab Mas'urun biwujudih Apa? Dirasakan adanya Awas Jangan mawjudun Diwujudkan Mas'Allah diwujudkan Paham betul? Ini penting sekali nih Penting sekali Hayyum mawjud Allah ma'ah hidup Dan maha Yang dirasakan Wujudnya Nah Kayak gini Kayak gini Gak ada Kalau di luar pesantren Gak ada Kayak gini Kayak gini Pesantren sebagai Hacna hasin Ruhuddin Inti daripada agama Spirit Daripada agama Bukan hanya Akidah Bukan hanya Syariah Tapi akhlakul karimah Akhlakul Membangun Wisdom Hikmah Di dalam hati kita semuanya Bukan hanya akidah Kafir Kafir Sesat Murtaad Mushrik Bukan hanya itu Kalau di pesantren Atau syariah Solat Kalau gak solat Bunuh Pencuri Potong tangan Yang zina Gebugi Nping Satus Yang mabok Minum Arak Potong Gebugi Empat puluh Kali Bukan hanya Itu yang kita Sampaikan di masyarakat Tapi yang paling penting Adalah Budaya Akhlakul Karimah Malah Sebelum Skill Karakter Dulu Karakter Sebelum Skill Wayuzakihim Baru Wayu Alimuh Mun